Demokrasi apakah harus sama bentuknya seperti hari ini 5-10 tahun lagi? Tidak, kita juga siapin juga dong Supaya kita jangan tiba-tiba akal Ini kan merusak reputasi presiden Ini kan merusak citra presiden di mata publik Yang mengatakan perasaan pemilu masih lama deh Kok orang-orang ini udah pada ngumpul nih Wah ini intervensi istana sebagainya Kita kan selama ini berusaha untuk menghindari personifikasi kekuasaan tersebut Karena kita lagi bicara tentang kelembagaan, tata negara dan sebagainya Saya setuju dengan cara itu Artinya membangun koalisi jauh-jauh hari Jangan dadakan, jangan tiba-tiba, jangan terpaksa Karena kan koalisi itu cuma tujuan dia saja Presiden juga seringkali dia kakinya agak ditarik kesana-sini Dengan koalisi yang terbentuk Namun tidak punya banyak ide-ide Tapi ada cancel culture dan menganggap bahwa Ya Marcos itu adalah pemimpin kejayaan di Filipina Itu yang kemudian menjadi back mind publik terutama generasi kita ini ya Do ya Yang ada di Filipina Menarik Di Indonesia ini Ini menarik Tadi ada sempat muncul NC enak jamanku tau Seperti pun hilang Kalaupun di Indonesia hari ini ada referensi pemimpin kuat Cukup terbagi rata Tapi lebih banyak Bungkaru Jangan malah kalau kamu lihat Terutama komentar-komentar di media sosial Youtube Mengenai perang Rusia-Ukraina Yang direfer oleh orang di situ orang Indonesia Bukan Soekarno Soekarno Artinya apa? Kalaupun butuh pemimpin yang kuat Hari ini Yang di kepala Top of mind orang Indonesia Bukan Soekarno Terutama ketika menghadapi situasi gue politik Coba kamu lihat nih di Youtube Ya kan? Betul kan? Artinya apa? Jadi bukan kebenggisan order baru yang dibayangkan Pemimpin kuatnya Soekarno Yang setiap menghadapi barat Sekala macam kira-kira gitu Tapi kan Bu Mega Tidak kemudian Ya udah kita harus kembali kepada zaman demokrasi terpimpin Kan tidak Tidak manipul usde Kan tidak juga Ya kan? Tidak kenal sama Tapi memang begini ya Kalau saya lihat itu Ini lagi-lagi ya Saya tadi masih penasaran Karena Bung Celi belum menjawab Soal konsolidasi kelembagaannya Kan begini Kalau Bung Karno itu Beliau dan generasinya itu adalah Sumbangannya itu kan naratif Jadi dia bukan personal diktator Ya dalam ilmu leadership itu kan ada bermacam-macam Metode kepemimpinan itu Kekuatannya Bung Karno itu naratif Tapi mungkin zaman itu memang memfasilitasi Single naratif seperti itu gitu Karena belum ada social media Panggung dan mikrofon itu punya segelintir orang gitu Itu sebabnya Bung Karno sangat dominan ya Terutama karena beliau menguasai isu-isu global Geopolitik ya Sehingga tadi yang Bung Budiman bilang benar juga Kalau kita bicara keterlibatan global Nggak ada dua-nya lah Apa namanya Bung Karno gitu Sepuluh tahun setelah merdeka Kita sudah bikin konferensi Asia Afrika Kita sudah ngundang negara-negara di dunia Itu gedung DPR itu sebenarnya kan gedung Konefo Ganefo Itu kan ngelawan PBB sebenarnya Nah jadi sebenarnya itu satu Nah generasi Pak Harto atau Pak Harto sendiri Kekuatannya di kelembagaan Meskipun kelembagaannya itu adalah lembaga otoriter Tentunya gitu Tapi dapat kita bayangkan Kalau Pak Harto itu tidak membangun lembaga Itu rusak semua Karena benar tadi Ada diktator yang nggak komit dengan kelembagaan Saya ngeliat Kadhafi yang 42 tahun dia berkuasa Begitu dia selesai itu institusinya hilang semua Dan waktu demokrasinya mulai dibangun itu sulit Karena lembaga tempat berpegangnya nggak ada Kita ditinggalin Pak Harto Kita langsung bisa pemilu Kita langsung bisa ngelola daerah gitu loh Itu kan biasanya Pak Generasi Pak Harto ini Ya diktator kelembagaan tadi Nah yang terakhir itu adalah diktator personal Sebenarnya gini Itu yang saya bilang teorinya kan Ini nanti akan kita komparasi SBY, Jokowi, Prabowo dan lain-lain yang akan muncul nih Yang berikutnya ini yang kita perlukan apa Ya kan Tipe macam apa gitu Institusi sudah ada Naratif sudah oke Ini tinggal dibunyikan Maka kepemimpinan yang diperlukan akan datang Itu adalah yang sanggup bernarasi seperti Soekarno Sanggup mengelola institusi Tidak seperti Suwarto yang membangun otoritarisme kelembagaan Tapi dia paham bagaimana memfungsikan lembaga Itu yang kita sekarang ini sulit cari Pak SBY menurut saya terlalu pasif Pak Jokowi lebih pasif lagi Bahkan saya memakai teori like frog on the block gitu Jadi dia kayak kodok di atas balok Balok dibawa oleh air gitu Jadi dia seperti mengendalikan Padahal enggak Ini semua pidato beliau luar biasa Tentang komitmen kepada demokrasi, kebebasan Dibawa orang di operasi Bapak pelur itu orang-orang gitu Nah ini ada problem disini gitu Kita harus benahi Padahal benar tadi Ibu Budiman Padahal sebagai orang yang ada disana sekarang Pak Jokowi sebenarnya kan mau melucuti Ornamen otoritarianisme dari dirinya Dia pakai Apa namanya? Skecher Dia pakai jeans Dia pakai baju biasa Begitu kan dia kelihatan lah Sekarang juga main macucu Pas pampresnya juga sekarang pakai oblong Ya kan? Beda Prabowo Belum berkuasa aja Udah kelihatan lebih angkar sebenarnya Kan? 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 Orang disana Anda harus menjuru bicarai Bahwa Pak Jokowi itu maunya begitu Ya Dia mau Lumat dalam Saya Karena ini kita ini kan Saya ini kan aktivis Islam Beda sama Budiman Dianggap kiri dulu kan Ada satu Ada satu hadis itu kan yang bilang begini Kita tuh harus angkat pemimpin yang lemah Itu hadis itu Budiman Saya kaget tuh Kok bisa ada hadis kaget Ternyata setelah saya pelajari Pemimpin tuh gak boleh melampaui sistem Kita pusing dengan Erdogan Dengan Putin Dengan Orban Ini kan pemimpin-pemimpin yang tahu sistemnya begitu Dia tahu kelemahannya Lalu dia melampaui itu kan Putin mengganti dirinya Dari presiden perdana menteri Lalu bikin referendum Sekarang masih jadi presiden Dan dia kudeta negara lain lagi kan Erdogan juga begitu Dia jadi perdana menteri Lalu jadi presiden Semi presidensialisme Sekarang dia jadi presiden penuh Jadi ini orang yang melampaui sistem Menciptakan Katakanlah ketidak seimbangan Nah Indonesia itu Memang memerlukan orang Yang tidak melampaui sistem Tapi mengoptimalkan sistem ini Nah itu yang menurut saya Tapi itu menginspirasi gak Bang? Yang mana? Ketakutan-ketakutan kita pada Putin Erdogan itu bisa Virusnya jadi alarm gak? Itu betul Bung Celi tadi Sebenarnya bangsa ini terlalu kuat On the making gitu ya Jadi Bung Karno, Pak Harto itu Boleh melakukan itu Tapi sekarang sudah susah Anda mau menyederhanakan kelembagaan ini Bagaimana semua orang merasa sudah Punya kekuasaan sendiri Bahkan menurut saya harus dilengkapi Supaya sempurna misalnya DPD DPD harus diperkuat Suka atau tidak Ini pernah ada sistem Apa namanya Di negara ini pernah ada federasi Kalau Anda gak memperkuat DPD Merontak daerah ini Mesti Anda kasih jalan kepada DPD Untuk kuat Itu sudah jenis penyelembagaan Dan penguatan kelembagaan Yang harus kita perjuangkan ke depan Dan Bartai Gelora memperjuangkan itu Tapi sales marketingnya Erdogan di Indonesia Kan juga teman-teman ya, Pak Ada Yang kagum personal lah Dia gak membaca Erdogan Sebagai manusia sistem Tapi susah lah Untuk menjadikan Ada Erdogan Ada Putin Ada Orban Bahkan seperti bong-bong di Indonesia Saya kan aja Barusan pertanyaan awal Bung Fahri tadi Sebelum nanti kita ke Gani Gani kasihnya nih generasi muda Mas Budiman bukan dari yang Islam Katanya tadi Sekarang Mas Budiman ini Nasionalis Religious Nasionalis Progresif Islam Progresif Oke Yang bagus pertanyaan Bung Fahri tadi Ada personal Naratif Bung Karno Diganti oleh Kelembagaan Otoriter Setelah 1998 Kelembagaan Demokratis Ya kan gitu Personal Naratif Bung Karno Kelembagaan Otoriter Ode Baru Kelembagaan Demokratis Oke Di dalam kelembagaan Demokratis itu Pak Jokowi Setelah dari Pak Habibis Pak Jokowi Tipe kepemimpinannya sama Dari Pak Jokowi Maaf Pak Habibis Gus Dur Bumega Pak SBY Dan Pak Jokowi Dalam mensiastati Kelembagaan Demokratis Dan yang tidak melampaui sistem Mereka saya sebut Sebagai orang-orang Tipe kepemimpinan Down to Tipe kepemimpinan Visionary Realis Wah Apa Visionary Realis adalah Punya visi demokrasi Punya visi kelembagaan demokrasi Ya Regularisasi pemilu KPK DPD Macem-macem lah ya Otonomi Itu kan visi yang demokratis Realistis Dalam pengertian Masih memakai Kelembagaan-kelembagaan demokratis Yang memang diterima Dan mereka bersiasat Dengan kekuatan-kekuatan Efektif politik Yang membaikin semua itu Kekuatan ekonomi Kekuatan oligarki Mereka bersiasat lah itu Lalu yang kita butuh Termasuk Pasca Memberikan ketakutan Kedepan 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 ini gak cukup Kalau nge-pertanya Bung Fahri Kedepan Kita gak Ada institusi Cukup Visionary Realis ini udah gak cukup Karena sudah ada Perkembangan instrumen Instrumen baru Teknologi Media sosial misalnya Kita butuh Kepemimpinan yang Down to earth futurist Wah Penyelusung masa depan Yang membumi Visionary Realis saja Menurut saya Kalau Indonesia mau maju Pak Jokowi Harus menjadi The last visionary Realis leader Di republik ini Kedepan Dibutuhkan Down to earth futurist Leader Pemimpin-pemimpin Yang menyosong masa depan Tapi mengakar Berselancar Bukan cuma Kelembagaan politik resmi Tapi juga Instrumen-instrumen Teknopolitik Yang muncul Itu juga membentuk Politik-politik kita Kedepan Oke Gani Gani Tadi kita abang dulu Abang dulu Abang dulu Cobalah Jangan ketau-tau aja Menurut Anda Mas Budiman ini Future Visionary Realis Sampai Down to earth futurist Down to earth futurist Ayo coba Gani Kalau Budiman Budiman jadi presiden Aku rela Setelah Bang Fary Melihat ada Koalisi 3 partai Pas Budiman jadi relevan Agar cobalah Lu ngomong dulu lah Kasih barang inilah Pokoknya Gan Terserah lu mau ngomong apa Oke pertanyaannya Kembali ke kita lagi Ini alarm gak Buat demokrasi kita Apa yang terjadi Tadi Erdogan, Putin Yang paling dekat Bongbong Dalam refleksi Kalo kata Bang Celi Good and successful Autoritarianism Ngomongnya aja Susah gue Beruan deh kan Sebenernya Gue sebenernya Nikmatin Perbincangan Bang Fary Mas Budiman Bung Celi Faldo juga Faldo lu gak sebut Faldo Faldo Mas tadi putra Kalo disebut juga gak Fakultas Jangan Umbang-umbang senior gitu loh Udah Tadi Kalo pertanyaan Apakah Kita perlu Was-was gitu ya Dengan apa yang terjadi di Filipina Bisa ya Bisa enggak Jadi begini Tadi sebenernya Kita kan baru berbicara Soal fenomena besarnya Ada seorang yang dianggap Apa namanya ya Anak bahkan Dari Past dictator gitu ya Menang dalam pemilu Tapi saya mungkin Mengajak kita juga Melihat konteks Sistem politik Karena politik itu kan Sebenernya juga output Dari sebuah sistem yang dibangun Terutama sistem politiknya Itu kan pilihan Tiap negara Nah Filipina ini menarik Sebenernya sebagai Sebuah negara demokrasi Sebenernya kedua terbesar Di Southeast Asia Atau di Asia Tenggara Mereka punya sistem Apa namanya Pemilihan presiden Yang periodenya satu kali aja Dan dia 6 tahun Berbeda dengan Indonesia Nah apalagi yang membuat berbeda Adalah bahwa Mereka tidak memiliki Run off rule Apa tuh Putaran kedua Beda juga sama Indonesia Nah apa implikasinya Perbedaan-perbedaan itu Ada implikasinya Jadi kalau kita berkaca Pada pengalaman sebelumnya Di periode misalnya Duterte Duterte itu Menang hanya sekitar 30-an persen Sistem mereka disebutnya Plurality rule Tidak ada run of election Hanya dengan 30% suara Dia bisa jadi presiden Nah pertanyaan demokratisnya Sebenernya Dalam sebuah sistem Pemilihan presiden Apakah Plurality rule itu demokratis Nah itu kan pertanyaan Teoritis Nah Untuk beberapa kalangan Political scientist Misalnya Atau di Amerika Kalangan-kalangan Peneliti Banyak yang mengapanya Bahwa itu kurang demokratis Karena kalau kita Memilih seorang presiden Iya kan Dia harus Membawa Setidaknya Suara dari Mayoritas Pemilih Dan itu Tidak terjadi di Filipina Itulah kenapa Sebelum memilu yang sekarang Tidak pernah Ada Seorang presiden Yang terpilih di Filipina Yang membawa Suara mayoritas Di Filipina Jadi kalau kita belajar Melihat Mengkomparasi sistem politik Dan juga situasi Di politik Filipina Dia suka Tidak stabil Ada lagi Karakter yang menarik nih Dari politik Filipina Apa Dia memilih Presiden sendiri Dan wakil presidennya Sendiri juga Gitu Berbeda dengan Indonesia Kita bangun koalisi Dan sebagainya Di Filipina enggak Itulah kenapa Sebenernya Initial Apa namanya ya Alasan dulu Misalnya Para bapak pendiri bangsa Ibu pendiri bangsa Filipina Mengatakan bahwa Pada konstitusi terakhirnya Sebenernya itu dibikin Agar terjadi Check and balance Dalam Apa namanya Sistem presiden yang dibikin Oleh di Filipina Nah nyatanya Ternyata Sering terjadi Deadlock Gitu Di Filipina Karena Yang terpilih Presidennya beda Dengan satu partai Wakil presidennya beda Meskipun Tadi ya Alasannya untuk Menciptakan check and balance Ternyata enggak jadi juga Itulah kenapa juga Institusionalisasi politik Di Filipina Sulit terjadi juga Sampai sekarang Nah sekarang kita ke pemilu yang sekarang Ini menarik Kenapa menarik Karena untuk pertama kalinya Sejak konstitusi terakhir Filipina dilakukan Ada seorang presiden Terpilih Dengan suara mayoritas Bahkan kalau kita lihat Suaranya dua kali lipat Dari Yang kedua Urutan keduanya Ya kan Si bong-bong itu menang 31 juta suara Kalau enggak salah Disusul sama Robredo Lenny Yang seorang Notabene adalah Wakil presiden Nah ada konteks politik Yang menarik disitu Bahwa Robredo ini kan Apa namanya Wakil presiden Filipina Dan yang menarik Ada konteks lain Dimana Si bong-bong ini Dia ternyata berkoalisi Dia kampanye bareng Sama siapa? Sama anaknya Duterte Akhirnya Suaranya sekarang Mencapai Dari hasil akhirnya Adalah sekitar 60% 50% 60% ya Hampir 60% Suaranya sih Apa namanya Jadi ada konteks tadi Baik sistem Dan sebagainya Nah lalu saya Ngekomentari tadi Soal Apa sih Efek dari Konteks lain Sosial media Disinformasi Dan sebagainya Nah Kalau dalam beberapa Analisis yang saya baca Memang disinformasi Itu memainkan peran Penting Di Filipina Tetapi Tidak hanya dalam masa Apa namanya Kampanye saja Itu merupakan produk Merupakan hasil dari Memang Kalau dalam beberapa Analisa gitu ya Disinformasi yang dilakukan Selama periode Apa namanya Duterte itu memimpin Karena tadi Wakil presiden itu Sangat Antagonis Relasinya dengan Si Duterte Oke Jadi Salah satu pengakuan Yang disampaikan juga Oleh Oposisi ini Mengatakan bahwa Memang kami terlambat Melakukan Semacam reaksi Terhadap Disinformasi yang disebarkan Oleh Apa Kubu Melasa Misalnya Nah Apa pelajaran Ada dari situ Memang ternyata Itu bisa terjadi Itu establish Karena dua faktor Yang pertama Oposisi lemah Oposisi juga terlambat Bergerak Untuk sadar bahwa Perlu ada perlawanan Dan sebagainya Dan yang kedua Ada konsolidasi elit Tadi kan Ada beberapa yang membahas Soalan misalnya Kok menarik Ini kok dulu Dikator dan sebagainya Apakah ini anaknya Akan melanjutkan Sebagainya Mungkin saya tadi Agak sedikit leaning Ke tadi beberapa Argumen yang mengatakan Mungkin gak akan terlalu Banyak mempengaruhi Akan tetapi Yang mempengaruhi Adalah justru Legacy dari Duterte Ini yang menarik nih Sebenarnya Dalam konteks Kontemporer politik kita Bahwa sejokianya Bahwa sejokianya Duterte ini Memiliki Approval rating Selama dia memikir Bahkan saat pandemi 50% ke atas 60an persen lah Average nya Jadi memang Approval rating dia itu Tinggi sekali Meskipun dulu Saat terpilih Dia hanya 30% Nah ini menarik Makanya disitu Muncul lah Keperdebatan Jangan-jangan Polisi yang dibikin Sama Duterte ini Disukai oleh masyarakat Kita tahu yang terkenal Dalam rezim ini adalah Perang terhadap narkoba Dan ternyata Perang terhadap narkoba ini Terlepas perdebatan Soal harm dan sebagainya Publik Ternyata Mengevaluasi positif Apa yang dapat Duterte Nah ini menjadi menarik Sebenarnya Dalam konotasi Strong leader Dan sebagainya Yang nampaknya Nampaknya mendapatkan Penerimaan dari publik Filipina Dan satu hal yang menarik juga Tadi saya mau koreksi Tadi saya pedidit Tolong rasanya Mengatakan bahwa Ini disana diterima nih Sama milenial Karena milenial Atau generasi Z Ini lahir setelah Markos ya Tadi ya Ada yang mau nyampaikan Seperti itu Didir ya Didir ya Semua salah gue lah pokoknya Ayo teruskan Nampaknya Studi yang ada Yang saya lihat Dari Alan Hicken Dan sebagainya Yang memang Alif Filipina Berkata lain Bahwa Yang memilih Markos juga Apa namanya Datang Kan Markos Duterte ini ya Mereka bersama-sama Yang memilih itu juga Dari generasi tua Maupun generasi muda Dan dia Pemilih muda Tidak terkonsentrasi Di oposisi Tidak Nah ini pertanyaan Menarik yang perlu Kita sadari Nampaknya memang Jangan-jangan Analisa-analisa Generasional itu Tidak cukup Fit in Dalam konteks ini Nah untuk itu Saya mengatakan Tiap negara Itu jangan-jangan Punya konteks Demokrasi yang berbeda Untuk itulah Tadi saya cukup setuju Dengan Diskusi ya Dari Bang Celi Mas Budiman Bang Paris Soal Budaya politik kita Juga yang berbeda Tapi satu hal Yang mungkin Saya perlu Merasa ya Perlu menambah Tadi kan Banyak soal Euphoria-euphoria Reformasi Namanya Demokrasi 98 Inspirational Sebagainya Saya mau katakan Bahwa ini Bukan sebagai pengamat Tapi saya sekarang Sebagai masyarakat Biasa Demokrasi yang kita Dapat direformasi Memang berdasarkan Perjuangan Generasi Mas Budiman Tapi juga ada Cost di situ Cost itu adalah The unspoken Namanya voters Yang terjadi Di masa 98 itu Saya ini Kalau dibilang Waktu saat itu Adalah generasi terakhir Yang punya ingatan Ingatan yang sangat jelas Terhadap Apa yang terjadi Di bulan Mei Karena pada saat itu Adalah Apa namanya Saya lagi Ngungsi sama keluarga Saya tinggal dulu Di tender Mas Budiman Saya pernah cerita Kalau gak salah Jadi ingatan itu Yang membekas Dalam reformasi Di menang saya Dan begitu juga Di banyak mungkin Yang tidak ditanya Kalangan-kalangan Minoritas Kalangan-kalangan Tertentu Yang dulu Kena looting Dan sebagainya Jadi memang Tadi Kalau dalam bahasa Ada dua sisi Dalam sejarah Sejarah traumatis Atau herois Ini Valdo Pasti selalu ngomong herois Karena dia dulu Mantan ini mahasiswa Yang harus ngomong Soal mahasiswa Tapi saya mau katakan juga Ada Sejarah yang traumatis Yang sebenarnya justru Kita menjaga demokrasi Agar kita tidak perlu Membayar Kos-kos yang tidak perlu tadi Yang tadi Bang Cia sebutkan Karena Karena itulah yang kita jaga Gitu ya Jadi bukan herois Sematanya Itu yang kita jaga Kita bilang ke Junior Eh kita ini paling berjasa No For me That's not it Tetapi adalah bahwa demokrasi Kita sudah capek Never take it for granted Mantap 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 Peran-peran Itu dulu dikit Lu kalau mau mengkritik Lu sebagai masyarakat biasa Ya tadi lu Sebagai pengamat Untuk setuju diskusi Sama abang-abang ini Saya setuju Ya jelas Anda harus setuju Sebagai Junior Ali aja Sebagai Junior Ali Lu berlindung lagi Belakang gue Berlindung tuh cari yang kuat Gan Thank you gan Ini sangat Ini ya Membuka wawasan Gimana Mas Budiman Sebelum nanti kita menukik Isu yang paling kekinian Kisah tentang demokrasi Yang biaya terung Mahal itu sama kan Seperti kisah revolusi Indonesia yang baru Yang baru jadi ungkap Soal bahwa Kemerdekaan kita Juga biaya sosial Yang mahal Makanya ada debatkan Tentang masalah istilah Masa bersiap Di Belanda Bahwa bagi orang Belanda Ya itu Masa revolusi kemarinan Dan masa tentang Looting juga Sama masa Seperti 98 Ya betul Bahwa penjajahan Ketika mau kita tebus Harganya mahal banget Otoriterisme Ketika kita mau kalahkan Juga mahal banget Sehingga kita jangan Pernah kesana Karena Baik kamu ada disana Atau disini Sama-sama membayar mahal Sehingga jangan pernah Kita masuk pada Semua bentuk Sistem yang tidak Mendewasakan manusia Apa itu sistem dewasa Sistem adaptif Sistem adaptif menurut saya Kita harus bangun Sistem adaptif Demokrasi apakah harus Sama bentuknya Seperti hari ini 5-10 tahun lagi Tidak Tidak Kita juga siapin juga dong Supaya kita jangan Tiba masa Tiba akal Order baru 32 tahun Kita gak siap Gimana nanti Reformasi segala macem Tiba-tiba harus dipaksa Ya untungnya kita selamat Sih gak pecah Tapi nanti ke depan Ada perkembangan-perkembangan baru Adaptasi apa yang kita siapkan Ada instrumen tadi Ada adaptasi terbaru Dari politik Indonesia Mas Budiman Yang paling baru Biasanya koalisi-koalisi itu Mas Kang Aja Dibangun itu Di saat sidang isbat Satu hari jelang lebaran Atau satu hari jelang puasa Last minute Melihat hilalnya itu Sekarang jauh Sebelum Apa Pencapresan ini Pembagian tiket ini Ya Ri Lu jangan ngeliatin gue gitu dong Agak kasar bridging lu kali Soalnya gimana Jauh-jauh hari gitu ya Ya mengkaitkan dengan Situasi terkini Kang Aja Nah ini boleh lihat ini ya Golkar P3 Maksud lu ini Ini koalisi Yang jauh dari Tadi sidang isbat Bang Fahri gimana? Sebelum disini Bang Fahri Pertama begini ya Lagi-lagi ini adalah Kegagalan sistem Ini? Koalisi ini kan jauh-jauh hari Kelembagaan Pertama-tama mereka anggota kabinet Mereka tidak menjaga perasaan presiden Sebagai pemimpin dari kabinet presidensial itu Kalau saya jadi presiden besok saya pecat semua itu Karena menurut saya anggota kabinet itu harus disiplin Dia gak boleh berpolitik Dan sebenarnya saya menyalahkan dari awal nih semua Menteri-menteri menjadi anggota kabinet Ketua partai jadi anggota kabinet Saya gak setuju dari awal Karena menurut saya presidensialisme itu harus kuat Kenapa nanti kita memperkuat parlemen Karena kita tahu presidennya juga kuat Kan itu sistemnya kan gitu Rakyat itu milih dua Milih presiden juga secara langsung Untuk mengeksekusi Untuk memimpin eksekutif Bahkan di dalam sistem presidensialisme Presiden adalah kepala negara Kepala pemerintahan gitu Karena dia kuat Maka kita pilih juga parlemen yang kuat Dan cara membuat parlemen kuat itu adalah Para pemimpin partai politik Tidak boleh dikangkangi oleh kabinet Dia harus keluar dari kabinet Jadi ethical reason itu bang masalahnya Atau ini kan koalisi lebih awal ini kan Lebih harusnya lebih Ini sistem tapi ini kan mengganggu Ini kan merusak reputasi presiden Ini kan merusak citra presiden di mata publik Yang mengatakan Perasaan pemilu masih lama deh Kok orang-orang ini udah pada ngumpul nih Sementara pada saat yang sama Staf ahlinya Erlangga ditangkap Tuh linciwe ya kan Macam-macam lah ini Ini kan kacau semua nih isunya sebenarnya gitu Dan lain-lain lah gitu Jadi itu yang menurut saya kurang Jadi cara kita menjaga kelembagaan demokrasi kita Ini yang masih kacau gitu loh Saya mengusulkan Ini yang harus dipikirkan oleh partai politik 2024 itu Kalau Bung Budiman tadi menghendaki kriteria kepemimpinan tertentu Menurut saya 2024 itu Harus menuju pemapanan Apa namanya Kelembagaan yang menjaga dinamika demokrasi kita tadi itu Kalau ini gak kejaga ini Dinamikanya Kacau Ya kan Saya mengkritik Pak Erick ya Berkali-kali ya Karena BUMN itu asetnya lebih dari 9.000 triliun Ya kan Empat kali asetnya APBN kan kira-kira gitu Kelembagaan BUMN itu ada di semua desa di seluruh Indonesia Mulai dari ngurus pupuk di desa ATM di mana-mana Dan sekarang itu ada gambarnya Erick Yang begini-begini nih tolonglah ya kan Karena ini mengganggu Dan ini masalahnya adalah gak ngerti Apa namanya Cara bekerja kelembagaan negara yang benar Sehingga kita masuk ke 2024 Bertarung secara Lebih sehat gitu loh Gak ada yang deg-degan Gak ada yang belanja duluan Nah ini kan jajah tiket palsu Tiket kedaluar saya istilah saya Kan duluan gitu loh Dan sudah ada yang belanja Tiket ini udah dikantongin oleh mereka Dan mereka akan menentukan calon presiden Dengan apa yang terjadi 5 tahun yang lalu Tidak ada pertarungannya sekarang Ini kacau lagi Saya kira ini harus dievaluasi Supaya kita jaga sistemnya Jangan bikin orang itu nanti jadi Apa namanya Mohon maaf aja Kayak BDP kan Bikin partai Ada kadernya Tapi ngos-ngosan Karena tiket ini ada dikantong orang-orang Yang bisa saja dijual kepada kader BDP lain Yang bukan yang ditunjuk oleh partai Ini yang seharusnya Pada pertarungan tingkat pertama Biarkan semua partai berkelahi dulu Ya kan Satu putaran pertama Nanti putaran kedua Kita baru pilih Karena kita gak bisa bandingkan Filipin dengan kita Atau negara-negara lain Kita ini terlalu besar Gak bisa dibandingkan dengan Brazil Brazil itu kayak kontinen aja Tapi kita ini ribuan pulau Jadi biarkan orang dari Sabang sampai Merukian Berantem di putaran pertama Baru kita masuk nanti di putaran kedua Mantap itu Iya kan Faldo Malini Bang Celini dulu Ini kan soal golkar ini Soalnya penginginan buat presiden Oh iya Jadi mau komentarin Jadi Maren juga Beberapa orang juga Menyampaikan statement serupa Kawan baik saya Yang dari Satrio terutama Jadi dia bilang Wah ini intervensi istana Sebagian-sebagainya Kita kan selama ini Berusaha untuk menghindari Personifikasi kekuasaan tersebut Karena kita lagi bicara tentang Kelembagaan Tata negara Dan sebagainya Nah kami kira Kejauhan sebenarnya Kalau saya Ada yang ngomong Wah ini istana nih Punya intervensi Apa intervensi terhadap Persokongan tersebut Iya ini Ini gitu kan Tapi kan Ya di sisi lain Kita juga Yang bisa kita pastikan hari ini Adalah proses-proses Berdemokrasi Kita terjadi Terjaga Tidak ada perundang-undangan Yang dilanggar Dan tanda kutip Komunikasi politik Berjalan diantara Partai politik Ya kan Bentuknya Ekspresinya begitu Mungkin itu bunga-bunganya tadi Yang seperti kita omongin di awal Tapi di sisi lain Tentu Yang perlu dipastikan Adalah bagaimana Negara menjamin Kebebasan Partai politik Proses demokrasi terjadi Jadi Sah dan boleh ya Ngobrol Posting Ada namanya lah ABCD dan sebagainya Tidak mengganggu pemerintah Dan tidak Quote-unquote Tadi seperti dikatakan Ya mudah-mudahan Tidak mengerti presidensialisme Nah dalam tanda kutip Kan begini Kita ya Semua kejadian di republik ini Bisa dikait-kaitkan Kan ini maunya istana Istana punya bakuatu Dan sebagainya Tetapi Yang kita pastikan Pekerjaan kita sangat banyak hari ini Hasil survei menunjukkan kepuasan Alhamdulillah Mudik sukses Dan kita lagi menghadapi Tantangan ke depan Mantap Bang Jeli Bang ini Mengelok-elok akal sehat Kata Bang Farir Koalisi Pak Erlangga Kita tunggu nih Barang nih Masuk nih Eh Bang Kasih dulu jawaban Ya kita Kita harus terima kasih Pada orang seperti Yang selalu Yang selalu Mengingatkan Bahwa kita setuju Dengan pendapatnya Soal lain Tetapi 2024 bersama-sama Dan saya Saya kira Saya setuju dengan cara itu Artinya membangun koalisi Jauh-jauh hari Jangan dadakan Jangan tiba-tiba Jangan terpaksa Karena Kan koalisi itu Cuma Tujuan Cuma alatnya saja Tujuannya apa sih Kita mau dengan koalisi itu Menyumbahkan apa Buat Indonesia Kita harus bicarakan Program ekonominya Program politiknya Program sosialnya Masalah hukumnya Jadi Butuh waktu Dan saya kira langkah yang sudah dimulai sekarang Untuk membicarakan itu Adalah hal yang bagus Indonesia kan Berita dikata teman-teman Negara besar Yang kompleks Yang banyak persoalannya Kita butuh waktu lah Menyatukan Paham Tentang apa yang baik Dan perlu Untuk dilakukan Di mata depan Nah Yang penting Satu hal soal Filipina ya Yang pelajaran Koalisi bang Koalisi dulu Koalisi dulu Kita lokalisi dulu Koalisi ini bang Soal kata bang Celi Koalisi yang lebih cepat Itu lebih cepat Lebih baik Tapi kalau kata Bang Fahri Melanggar etika nih Tiga Apa ini bang Mungkin koalisnya Tidak melanggar etika ya Tapi karena Terus kemudian Menteri-menteri Soal kementerian Menteri-menteri Ini loh bang Coba bang Celi Kalau polisi Tengahin dulu Jangan ke Filipina Jangan balik ke Marcos Lagi nih bang Kalau ini Ganti Pengurus partai Golkar Ayo bang Silahkan dulu Jangan kabur dulu Filipina nih bang Kalau partai Golkar Mau bergabung Boleh Polisi terbuka Saya kira Saya kira kan Kalau kita lihat Hanya PDIP Yang secara Legal bisa Mencalonkan Menuju Pemilu 2004 Tanpa berkoalisi Jadi karena itu Bisa saja PDIP Akhirnya berkoalisi Tapi kan tidak ada Kewajiban Dari segi Persyaratan Nah partai yang lain Saya kira harus memilih Koalisi Dan karena itu Mulai sekarang Lebih baik Dibicarakan Sejauh itu saja Peringatan Fahri Benar Bahwa Jangan campur adukan Posisi politik Di partai Dengan posisi Di pemerintahan Itu saya kira Norma yang harus Kita pegang bersama Sejauh ini Saya gak melihat Bahwa itu ada Kontradiksi Dalam pelaksanaan Tugas air langga Sebagai ketua umum Membangun koalisi Mencari partner Dan tugas dia Sebagai menko Perekonomian Ini saya Saya kok belum melihat Ada kontradiksi Yang perlu kita Apa ya Serukan untuk Stop Misalnya Salah satunya Saya kira Baik-baik aja Memang Itulah Salah satu ciri khas Sistem Indonesia Kan kita Kalau kita lihat Misalnya di Inggris Sistem parlamentarian Yang murni Semua menterinya Adalah orang partai Dan orang parlemen Dan mereka yang pemilukan Mereka mewakili Satu faksi Di dalam parlemen Yang kemudian Semuanya Masuk dalam Pemerintahan Jadi Sistem mereka Yang disebut dengan Unification of power Kalau kita Presidensial murni Dalam pengertian Seperti Amerika Memang Agak berbeda soalnya Mereka yang menteri-menteri Itu mewakili Bukan parlemen Tetapi ya Pilihan presiden Sebagai hak Kronkati Nah kita Presidensial Tetapi dengan Multipartai Yang begitu kaya Parlemennya Kuat Dan presiden Kebetulan Sekarang presiden Kan bukan ketua partai Sehingga Membutuhkan dukungan Partai-partai yang solid Sehingga Pemerintahnya bisa Berjalan dengan baik Nah karena itu Pertemuan seperti ini Ini memperkaya Tradisi Indonesia Tidak dengan Sendirinya salah Tergantung Apa yang kita lakukan Dengan sistem seperti ini Tidak ada Tidak ada sistem Yang sepenuhnya baik Atau sepenuhnya gak baik Mungkin Filip ini agak terlalu rumit Sistemnya Pemilihan Berbeda Coba Bang Fahri Tanggapnya Ya Disinilah Conflik of interest Yang Bang Celi Sebagai ilmuwan Saya kira kita harus Punya posisi Yang agak Tegas Tentang Memurnikan Presidensialisme itu Bahwa Presiden itu Jangan terlalu banyak Ditawar-tawar Makanya saya kan Pernah punya kritik juga Definisi Apa namanya Petugas partai Dalam demokrasi Menurut saya itu Keliru itu Definisi itu Karena Dalam demokrasi Partai politik adalah Even organizer Dia itu sebenarnya Marketer saja Dari satu ide dan gagasan Lalu siapa yang dianggap Fit dengan ide dan gagasan itu Menjadi calon dia Untuk memangku Jabatan publik Setelah orang itu Memangku jabatan publik Maka hubungan dia Dengan partai politik Adalah Hubungan ide dan ideologi Nah Sehingga Tidak ada lagi Kontrol partai politik Seperti tempat kita Di kita ini Kita rasa Otoritariannya tinggi Ya Kalau di PKS itu Namanya kader Kalau di PDP Namanya petugas partai Itu sama itu Partai politik Merasa bahwa Politisi itu Adalah peternakan mereka Yang telur-telur Emasnya itu Dipetik setiap saat Oleh para politisi ini Untuk kepentingan Elit-elit Partai politik Nggak boleh itu Itu di PKS Ya di Pokoknya di dalam Demokrasi Dalam demokrasi Itu tidak boleh Kita harus Sadar bahwa Para politisi Penggagas partai politik Kemewahan yang kita dapat Adalah karena Pikiran kita dipakai Dalam negara Pikiran kita didiskusikan Oleh publik Itu aja Nggak boleh kita punya Perasaan punya Peternakan Para politisi ini Nggak boleh begitu Itu adalah Otoritarianisme Itu boleh di Korea Selatan Itu boleh di Korea Utara Maksud saya Itu boleh di China Ya kan Atau mungkin di negara-negara Monarki absolut Di timur tengah sana Tapi dalam demokrasi Nggak bisa Pejabat publik itu Pilihan rakyat Dia harus punya Kebebasan untuk Merepresentasikan rakyatnya Ini bias dari awal Menurut saya Sehingga kalau Mengatakan Bung Celi tadi Pak Jokowi bukan Getong-Getong Partai Dia butuh partai politik Dia butuh partai politik Waktu dia dicalonkan Dan sumber ide Dan pikiran Dalam mengelola Pemerintahan Bukan kemudian Menjadi perkakas Ini yang menurut saya Dari awal harus dibenahi Itu Apa Bung Celi Maaf ini ya Agak beda Kalau saya Apa yang disampaikan Oleh Fahri Sebagai sebuah Apa ya Peringatan lah Untuk kita lebih baik Saya kira bagus Tetapi Jangan lupa Yang dipilih rakyat kan Pak Jokowi Pak Jokowi memilih Membantu-bantunya Dan dia memilih Dari partai politik Boleh-boleh saja Dan Kemudian bagaimana Partai politik Membantu pemerintahan Sebagai bagian Dari koalisi besar Itulah seninya demokrasi kan Kita sudah punya Rambu-rambunya Tentang undang-undang Kalau misalnya di BUMN Ada undang-undang BUMN Ada undang-undang pemerintahan Pemerintahan daerah Pemerintahan pusat Ini semuanya diatur Yang penting Bagaimana kita bermain Dalam wilayah Undang-undang Yang kita buat bersama Itu yang paling penting Itulah Rambu-rambu Pemerintahan Dan demokrasi Yang harus kita taati Jangan setiap saat Kita ubah Kita ganti Kita mainkan Sejauh kita bergerak Kalau menurut saya sih Sekarang ini Secara normatif ya Tata Kenegaraan Indonesia Sudah rumayan Bagus untuk demokrasi Yang kita belum Sempurna Dan baik sih Banyak harus belajar Bagaimana kita Melakukan terus-terus Secara stabil Berkesenambungan Dan Jangan lupa Semuanya ini kan Problema politik Harus menjawab Sebuah persoalan besar Bagaimana Indonesia Menjadi negara maju Pendidikannya lebih baik Kesehatannya lebih baik Jalannya lebih baik Infrastrukturnya lebih baik Nah kalau ini bisa kita capai Katakanlah Tahun 2045 Pada saat kita 100 tahun Kemerdekaan Kita tetap demokratis Ekonomi kita maju Maka Barangkali kita bisa bangga Bahwa Indonesia Salah satu negara Yang paling Paling sukses Bukan saya bilang Kita Semuanya bagus Dan semuanya Berhasil Tapi Kita lihat secara relatif Bandingkan dengan negara lain Termasuk Filipina Termasuk Begitu banyak negara berkembang Yang gagal Kita belum termasuk Dan mudah-mudahan tidak akan termasuk sebagai Negara yang gagal Apalagi kita bisa demokratis Dan sejahter Saya kira Pak Fatimun Akan setuju dengan cita-cita itu Tinggal caranya Bagaimana Dan koalisi dini ini Semakin memperkuat demokrasi Atau semakin memperlemah demokrasi Dia memperkuat dan memperlembut Ini dia parah ini Gue pengen keganin dulu sebelum Nanti ditutup sama Mas Budiman Ampun Ampun Coba kan Kita bicara hal-hal yang agak profan ini Ini banyak yang bilang bahwa Koalisi dini ini ya Koalisi apa tadi? Bahasa lu? I love you sama Agia Dan Sun Go Ini adalah game changer Dalam politik ini Karena ini masuk ke rezim tiket Mereka ini meskipun Secara elektabilitas ini Ada di papan tengah Dan papan bawah Tier 2, tier 3 lah Tier 2, tier 3 Tapi pakai tiket lama Tapi mereka ini Dalam rezim tiket Mereka punya kuasa ini Tiket terusan nih Tiket terusan Gimana kan? Coba kasih perspektif yang lebih profan Sedikit sebagainya Ya apa namanya Rezim elektabilitas versus Rezim tiket Coba kan? Kalau saya mungkin memang Agak kurang sependapat ya Sama Bang Fahri Dalam konteks Bahwa Terjadi konsolidasi di awal Bagi saya sasak aja Bahkan mungkin itu baik Tetapi kan pertanyaannya adalah Apa yang menjadi perkat Dari konsolidasi itu? Dari koalisi itu apa? Jeleknya dari sistem politik kita Dan juga mungkin beberapa negara-negara Pas cari maklumatrisasi ketiga Dalam sistem presidensialisme Memang perkatnya itu bukan ide Melainkan tiket Tiket pencalonan Dan itu bukan fenomena Yang terjadi di Indonesia saja Sehingga Bukan Apa Barang yang aneh sebenarnya Ketika Koalisi pasca Pemilu dilakukan Itu semacam Tidak banyak Punya peran Dalam Hal-hal yang Teknokratis Nah ada dampaknya disitu Bahwa Dalam konteks sistem yang ada sekarang Presiden juga Seringkali Dia kakinya agak ditarik Kesana kesini Dengan koalisi yang terbentuk Namun tidak punya banyak Ide-ide Maupun juga Kontekan teknopartis Dalam-dalam pemerintahan Nah itu Menjadi persoalan juga Karena memang Partai-partai politik saat ini Menjadi catch out partis Dia tidak dibangun Berdasarkan ide-ide besar Dan sebagainya Nah ini akhirnya punya Hal yang Berkesinambungan Dengan misalnya Munculnya Toko-toko kuat Di hybrid regime Di negara-negara demokrasi Sepertipun di Filipina Tadi saya mau menyambungkan Bahwa Kemenangan Marcos ini Juga sebenarnya Bisa ditranslate Sebagai Keinginan publik Bukan Terhadap aspirasi Partai politik Tetapi pada Keinginan melanjutkan Apa yang dilakukan oleh Duterte Sehingga Konsolidasinya Dengan anak Duterte Menghasilkan Suara yang besar Nah pertanyaan ini Indonesia seperti apa? Nah tadi ada satu konteks menarik Soal apakah Punya efek ya Seorang calon itu Ketua partai Atau segala macam Mungkin pas capa SBY Kita masuk ke dalam Zona politik yang tidak Seperti itu Dengan sistem Presidensialisme kita Sekarang talent-talent Pol itu datang dari Daerah dan sebagainya Kita bisa lihat ya Pak Jokowi itu Menampilkan Atau memberikan Efek pada pencalonan Kader-kader Dari pemerintahan Daerah gitu Dan kita bisa lihat Calon-calon yang muncul Seperti itu Dengan demikian Dalam konteks Seperti itu Partai politik Pada akhirnya Hanya pemberi tiket saja Tanpa pemberi ide Gagasan besar Dan itu menjadi Dampak yang cukup buruk Dalam kedewasaan demokrasi Di negara-negara Demokratisasi ketiga gitu Seperti di Filipina misalnya Orang tidak lagi Melihat partai politik Tidak punya perang Yang dilihat hanya sosok Yang kuat Atau seperti apa Nah Indonesia seperti apa Pertanyaannya adalah Kita mungkin sedikit Kesamaan dengan Filipina Bahwa presiden yang menjabat Punya approval rating yang tinggi Nah pertanyaannya adalah Bagaimana nanti publik Menanggapi itu Pasti akan banyak aspirasi Aspirasi untuk misalnya Melanjutkan program Dan sebagainya Sehingga tadi Kalau ditanya Kriteria seperti apa Nanti ke depannya misalnya Yang dicari pemerintah Bagi saya mungkin Publik juga akan bertanya Siapa yang bisa melanjutkan Misalnya Kepada program-program Yang selama ini Dievaluasi positif oleh publik Dari pemerintahan Pak Jokowi Nah itu juga akan menjadi Pertanyaan yang Penting untuk dijawab Untuk kedepannya gitu Tidak hanya soal tantangan zaman Tetapi juga Emosi publik ke arah itu Nah saya agak khawatir Misalkan Kalau partai politik Tidak punya peran besar Dalam hal-hal yang teknopatik Dia tidak akan menjadi relevan lagi Partai politik ini Dalam politik Meskipun secara Bangunan hukumnya Jelas kita butuh Partai politik dan sebagainya Kita tidak bicara yang formal Tapi secara ide dan pemikiran Partai politik Sebagai sebuah institusi Yang memberikan Apa ya Mengelola ide-ide besar gitu Itu tidak terjadi Akhir-akhir ini Sehingga itu mungkin Semacam kritik juga gitu Pada pelaku Apa namanya Partai-partai politik Kedepannya Karena Kalau kita berbicara Soal generasional dan sebagainya Orang itu kan Semakin Generasi-generasi sekarang Apalagi Mereka melihat Apa yang tangible Apa yang bisa mereka dapatkan Dan sebagainya Mereka melihat politik Sekarang menjadi lebih muda Dari sosok-sosok ya Misalnya Residen memberikan apa Tapi partai politik apa Mereka akan kehilangan relevansinya Ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Jadi koalisi dini ini bisa Tadi ya Membuat Apa namanya Koalisinya menjadi lebih teknokratik Dibanding setelah pemilu Seperti tadi kata Bang Fahri Sebenarnya kalau kita koreksi Bunggani Kalau kita koreksi sebenarnya Terminologi koalisi itu Sebenarnya tidak ada di dalam konstitusi Dan juga tidak ada dalam undang-undang Jadi di dalam undang-undang dasar Pasal 22 itu kan Itu tentang Partai politik dan gabungan partai politik Itu sebenarnya Sebenarnya mekanisme tiket doang Bahwa seorang calon itu Pasangan calon itu Bisa didukung oleh lebih dari Satu partai politik Jadi tidak ada istilah koalisi Dan memang dalam presidensialisme Tidak ada koalisi Karena presiden berkoalisi dengan rakyat Kongres berkoalisi dengan rakyat Sebenarnya begitu Makanya kadang-kadang kan Partai politiknya tidak relevan Ada orang republik di Amerika Mendukung apa namanya Presiden yang berasal dari partai demokrat Nah ini yang menurut saya Perlu dimurnikan dari awal Kalau Anda juga berkeinginan Agar partai mulai jualan ide Bukan jualan tiket gitu loh Eh justru itu sebenarnya kesalahannya Mengakui adanya koalisi Dalam presidensialisme Itu fatal secara teoritis Menurut saya itu perlu kita gugat gitu loh Cuma Anda cek deh Cuma-cuma Partai politik yang ada Yang secara empiris terjadi Di negara-negara demokan Seperti itu Mau kita bilang tidak ada koalisi Mau seperti apa ya Yang terserah juga Tapi mungkin perbedaan utama saya Dalam konteks ini adalah Lalu apa peran partai politik Dalam konteks ketika Sudah terjadi pemilu Ini kan kita tadi Hanya berbicara soal tadi Apa namanya Koalisi sudah terbunuh dan sebagainya Tapi untuk apa? Kita hanya berbaca soal tiket dan sebagainya Tapi peran partai politik Ketika Sudah terpilih siapa nanti pemimpinnya Lalu apa? Kenapa itu saya perlu tanyakan? Karena sekarang juga Ketika kita bilang soal check and balance Dan sebagainya Itu peran utama partai politik Tetapi ketika mereka tidak bisa terlibat Lebih banyak Dalam perdebatan-perdebatan teknokratis Akhirnya renovansi-relevansi itu tidak berjalan Yang akhirnya Masyarakat Yang sebenarnya tadinya Menginginkan ada peran lebih dari partai politik itu Mencari hal-hal yang lain Alternatif-alternatif lain Dan akhirnya tidak kita punya saluran-saluran politik yang cukup baik Itulah yang terjadi di negara-negara populis sekarang Seperti di Filipina misalnya Aspirasi-aspirasi itu tidak terjadi Lewat partai politik Tetapi lewat sosok-sosok tadi Akhirnya kehilangan relevansi juga Partai politik ya Kita tidak bicara partai politik di negara-negara tersebut Kita berbicara hanya sosok demi sosok Itu mungkin sedikit perbedaan saja Sudah cocok Saya melihat Dengan beda dengan Bung Fahri Bung Fahri bilang Bahwa partai jangan cuma sekedar penitip Pemilik pemjual tiket Tapi juga penitip visi Sampai penitipan kebanggaan teknokratis Dan itu butuh kelembagaan partai politik yang kuat Itu butuh kelembagaan partai politik yang kuat Nah Di Indonesia sebenarnya kita mau menghargsi itu Partai-partai kita sebenarnya menghargsi di era 50-an adalah Kelembagaan kuat dan ide kuat Saya ingat tahun 2009 Saya baru masuk DPR RI ketemu tembak sahabannya Bung Fahri Bang Mahfud Siddiq Dia pernah ketemu saya Mas Budiman Ada apa nih? Oh enggak? Ngobrol di Ngobrol sambil Enggak ngobrol Ngobrol di aja Ngobrol di tengah jalan di lorong Dua tahun jelang Pemilu ini memang Enggak tahu 2019 Itu agak 2019 Ngobrol gini Mas Budiman Yang kita butuhkan adalah Narasi baru Untuk ke depan Itu omongnya sekelas Sekelas saja Itu saya pikirkan betul Apa narasi baru? Narasi baru apa ya? Supaya kita tidak sekedar Bicara pelembagaan demokrasi yang ada saja Tapi juga mengadaptasikannya Ya baru saja saya ketemukan Narasi baru yang jadi pertanyaan dia Dari Bang Mahfud Siddiq itu Ya bagi saya Narasi baru adalah kemajuan Dulu tahun 1928 Narasi adalah kebebasan Narasi keduanya adalah Ketestaraan, keadilan Harian harus kemajuan Nah bagaimana Partai politik harus mampu Secara teknokratis Menurunkan Narasi kemajuan Sampai pada tingkatan teknokratis Digodok secara kolektif Di dalam partai Di dalam mukernas partai Dalam kongres partai Dan kemudian Nah ini kedua Saya berbeda juga dengan Bung Fari Saya tidak bermasalah Istilah kader atau petugas Karena apa? Karena bagi saya Kelembagaan partai politik itu penting Secara visi Soal peternakan tadi Tidak masalah Itu kan Itu hanya peoratif saja Itu peoratif saja Tapi sebenarnya Kita tahu kok Kita tahu kok Bahwa yang namanya kelembagaan partai Ya harus ada namanya petugas Harus ada namanya kader Ada anggota Ada bro Dan sih ya Dan menurut saya itu Tidak bisa dihapuskan begitu saja Karena Orde Baru ingat Orde Baru Seotoritar Orde Baru Memberikan kebebasan relatif pada partai PDI P3 pada awal itu Tetap bisa melakukan kaderisasi Walaupun dengan perubatasan Dan itu dilanjutkan setelah reformasi Jadi memang tradisi kepatahnya kita kuat Bang Ini Garni ini Ajak berjuang saja di gelora ini Ya cocok Karena begini Kita gak boleh Jadi gini Kita harus ada keteguhan Memegang teori Kita harus katakan bahwa Itu ideal Bahwa kita belum bisa memperbaikinya On the way Kita coba perbaiki Tapi Apa namanya Menegosiasikan Antara kepentingan kita Untuk menjadikan partai politik Sebagai lembaga pemikiran Lembaga intelektual Dengan fakta bahwa Partai politik telah menjadi Tempat bertransaksi Tiket dan kekuasaan Sekedar begitu Itu gak boleh dilematis kita Ini harus dituntaskan gitu loh Karena kalau itu gak tuntas Nanti kita lari Dari ide Tadi yang Bung Ghani katakan Itu mana partai politik Nah ini kan kekacauan sistem ini Membuat parlemennya gak bunyi Karena semua ketua umum partai politiknya Itu masuk kabinet Dan setiap ada kebijakan di kabinet Ditelepon senayanya Kalian loh jangan macam-macam ya Itu tadi ada pesan Bahwa kita gak boleh begitu Apalagi kalau ketua umum partai politiknya Berbisnis juga Bisnis tambang Maka kemudian Anggota komisi tujuh Dari partainya Dilarang untuk mengkritik Menteri Energi Lah kan ini kacau Ini gak boleh dibiarkan Ini mesti diputus Ini apa namanya Lingkaran setan ini Wah oke Sebelum nanti Kang Ajat akan Menutup Dengan hikmah dan kebijaksanaan Nah kita mau ke London dulu Sebentar dikit nih Diputus lingkaran setan ini Bang Celi Coba Setan siapa yang akan diputus Dan lingkaran mana Yang ada di Mengbelenggu partai politik kita Nah Coba kasih Dan lingkaran siapa itu Oh dari mobil Wow dari mobil Dari kadilnya mau kemana nih Sorry Sorry tadi gak dengar Gimana pertanyaannya Jadi Bang Celi Kita harus punya Apa namanya ya Keteguhan menjaga Teori-teori dasar ini Kalau kita mau menjadikan Partai politik itu Sebagai lembaga intelektual Apa lembaga pemikiran Tempat kita menggerum Para pemikir Karena itulah Sejatinya partai politik Para pemikirlah yang mendirikan Partai politik Maka kecenderungan Bahwa partai politik Menjadi penjual tiket Yang sangat pragmatis Dengan eksersis Kekuasaan Dan lain-lain Itu mesti diputus Karena kalau tidak Dan kita tolerir terus Itu hal-hal kayak begitu Nanti partai politiknya Memang berubah Menjadi organisasi Para pedagang Ini mohon maaf ini ya Ini terjadi sekarang loh Partai politik itu Dagang sekarang Ini gak ada pikirannya Mohon maaf itu Kalau nanti Koalisi bertiga itu Dagang atau Ya dagang juga itu Nanti itu Kadir ya Bang Atas nama teknokratik Saya sih Sebenarnya setuju dengan Bahri bahwa Partai politik Bagusnya Memang menampung Atau menjadi Sumber dari Apa ya Ide-ide Dan Dikelola oleh Kau pemikiran Itu kan Maunya saya Maunya Fatih Maunya Budiman Yang memang terbiasa Tentu dengan Ketika pemikiran Tetapi partai politik ini kan Perwakilan Masyarakat dan politik Sebagai padat Adanya perwakilan Masyarakat Masyarakat kan Ada yang suka berpikir Ada yang suka dagang Ada yang suka jualan Ada yang suka kerjaan lain Jadi Kita harus bisa menampung Segala macam Yang baik Dan yang buruk Dalam masyarakat Dan masyarakat Nggak juga Selalu ada aspek yang bagus Ada aspeknya yang nggak bagus Kita tampung Dan itulah Partai politik Itulah partai politik Yang gabungan dari hal yang ideal Dan non-ideal Dalam masyarakat Masyarakatnya begitu Partai harus Perrefleksikan itu Nah bagaimana caranya Dalam situasi nyata Kayak gitu Kau pemikir bisa eksis Kau yang punya ideal tertentu Bisa memimpin Dikani seter depan Partainya itu kan Semangatnya Pak Fatih itu Bukan berhenti bahwa Partai tidak boleh Ada orang selain pemikir Tetapi Bagaimana dunia ideal Dan dunia gagasan itu Yang terdepan Bahwa sekarang belum Saya setuju Bahwa sekarang belum Tapi Saya kira Apa yang terjadi Pada partai-partai yang besar Adalah Upaya untuk Mencoba Apa ya Mencari posisi Yang pas Dalam cari penang Antara Dengan praktis Yang Seperti kata Pak Fahri tadi Tapi juga Ada yang ideal Saya Saya tidak melihat Bahwa ada satu partai Yang sebelumnya Didominasi Oleh sesuatu Yang bersifat Sebelumnya buruk Memang ada beberapa peristiwa Misalnya pada saat Pak Prabowo Kalah oleh Pak Jokowi Ingat gak peristiwa Di mana sebagian pendukung Pak Prabowo Itu membakar Bahwa Membuat Demokrasi Indonesia Di bibir jurang Itu Kalau itu sambutan Itu di Ya kayak Trump lah Pasukannya Menyerbu kongres lah Kira-kira kayak gitu Itu kan Itu momen-momen penting Dimana Tapi saya kira Itu kasus-kasus Yang khusus Yang barangkali Susah terjadi Di masa depan Kalau kita semua Semakan Kayak kemarin Bahwa Suka gak suka Kalau dia sudah Dipilih rakyat Dia menang Silahkan dia berpuasa Nanti kita kritik lagi Kalau terjadi Ada yang tidak berdaftar Itu kan Itu kan Untuk sebentar Secara sih bagus Bahwa Harus Komersialisisi Partai Kita harus Minimalisir Terutama kalau mobil Ada jual tiket Segala macam itu Saya gak tahu Jawabannya sekarang Tetapi Sejauh ini Dampak buruknya Tidak Terlalu Membuat kita Harus berkata Bahwa Indonesia Demokrasinya Sudah mati Belum sempurna Masih harus kita perbaiki Makanya Kaum pemikir Intelektual Jangan Anti-partai Jangan anti-politik Tetapi harus Menyubahkan Sesuatu Di dalam Partai politik Supaya Partainya Juga jadi Jadi banyak Berisi Kaum pemikiran Kaum yang Punya Sesuatu Yang ideal Yang mau Diperjuangkan Nah kira-kira Kayak itulah Respon kepada Pak Fahri Ini tema Yang menurut saya Penting diangkat Soal Intelektual Berpolitik Partai Bukan sekedar Jika penjual tiket Tapi juga Produksi narasi Kumpulan pedagang Tadi kata Pak Fahri Jadi Di awal Bung Fahri Udah bicara Juga Soal Kelemahan Kelemahan Pemimpin Selanjutnya Pak Jokowi Saya akui Saya persampaikan Pada Pak Jokowi Kelemahan Pak Jokowi Dan mungkin Juga diikuti Ahok adalah Bapak ini terlalu Konkret Pemimpin itu Tidak bisa terlalu Terlalu konkrit Karena kalau pemimpin terlalu Konkret Dia tidak menimbulkan Harapan Ya Ahok itu terlalu konkrit Ahok itu terlalu konkrit Pak Jokowi terlalu konkrit Mungkin Pak Jokowi 2014 terlalu konkrit Itu menjadi jawaban Bagi kepemimpinan sebelumnya Yang sangat Naratif Ya Nah Kedepan Jadi Pak S.B. Naratif Tidak konkrit Terlalu konkrit Terlalu konkrit Pak Jokowi terlalu konkrit Bukan berarti Tidak punya narasi Pak S.B. Terlalu naratif Bukan berarti Tidak konkrit Yang kita butuhkan Kedepan Ada pemimpin Bisa memadukkan Kedua-duanya Secara seimbang Itulah Down to earth Futurist Pemimpin masa depan Yang membumi Gitu 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 Nah Karena itu Menurut saya Ini penting Karena begini Suatu negara Yang selama dua periode Dipimpin oleh pemimpin Yang terlalu naratif Dia akan sangat Menghargai Hal-hal konkret Bisa kebun sederhana Contoh Pak Jokowi Masuk Belusukan Masuk Solokan Masuk gorong-gorong Karena sangat sederhana Tapi Karena 10 tahun Over naratif Hal itu jadi Sangat luar biasa Pun besok Karena Pak Jokowi Sangat konkret Maka Narasi-narasi Yang sebenarnya bisa Normatif aja Gak keren-keren amat Bisa dimakan orang Nah disini kita harus Partai politik Menyiapkan Setting baru Bahwa rakyat Biasa pun Bosenan Cari padanan Cari padu padan Kemampuan narasi Dan kemampuan Bekerja konkret Nah ini penting Tugas partai politik Tugas partai politik Siapapun itu Siapkan kader-kadernya Utamakan kader-kadernya Bukan Bukan Dan bukan anak kos-kosan Bukan naturalisasi Bang Ejar Karena kekuasaan itu harus direbut Ternyata jatah anda ngomong juga harus direbut Malam ini gue menikmati betul percakapan ini Ini tadinya 24 tahun reformasi Mau ngebahas apa lagi gitu kan Mau romantisme Ternyata enggak gitu kan Oh jangan Bahri ternyata Tetap dengan ini Meskipun Kok baru sekarang dia ngomong konsep-konsepnya itu Kemarin waktu di PKS Kok enggak gitu kan Kan sebagai kader Tunggu perintah ustad Pado Pado merontaknya tuh Tapi apa yang disampaikan Bang Pahri Mas Budiman Itu menjadi PR kita bersama Dan ternyata Kita di pers Itu yang betul-betul harus merekam Dan terus menghidupkan wacana ini Narasi-narasi ke depan Akan yang dibangun seperti apa Kayak gitu Future narrative Apa tadi itu? Don't go on this You're not a journalist Anda ini emang Susah sama istilah asing Ini kan masa depannya membumi Saya khawatir nih Kalau ada calon presiden Besok-besok Tiba-tiba udah dari tagline dia ini Ya Pak Idam sudah nyuruh Pak Idam sudah marah-marah Dan sudah memberikan bendera putih Bendera partai Artinya itu sudah Tanda kita harus berlahir Mudah-mudahan Ini London masih ngikutin gak nih? London masih ngikutin Masih sore Ya karena Pak Andis baru terbang ke Terima kasih Bang Pahri Terima kasih Pak Budiman Terima kasih Kang Aja Terima kasih kekuasaan Terima kasih Kita bangga atas tangan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Kekuasaan membiarkan diskusi ini Terima kasih Gani Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih